Oke, tadi sudah kita pakai if jika ya If I go to USA, I will buy you a new thing Oke, jadi penggunaan jika disini dia berandai-andai, oke Sejauh ini ada pertanyaan Oke, coba dulu kita buat contoh assuming Iya, kita pakai assuming saja Iya, kita assuming gitu Kita ganti aja assuming itu jadi di depan gitu Kan tadi if di depan juga kan Sama, ini kan cuma Ini kan fungsinya ini cuma memakai Kata biar dia itu menandakan dia berandai-andai gitu loh Oke Ada pertanyaan? Apa? Will it to future? Nah, nah Jadi, sertekankan lagi ya buat para mahasiswa Disini pengandai-andai ini Kita harus tahu penggunaan tipe-tipe yang serbulan tadi Yang bilang tadi itu ya Yang tipe 1, tipe 2, tipe 3 Tetapi disini kita hanya untuk memahami Conditional itu di dalam teks Oke Jadi, contoh berikutnya juga If ini, bisa juga dia mengatakan atau memakai not Langsung Bisa dilihat di contoh Contoh 6.2 nomor 1 Sudah? Ya You can hardly blame me if you didn't like the place As you were the one who begged me to take you there Bisa lihat kata if enggak? Bisa lihat kata not enggak? Nah, jadi kan Kalau kita berandai-andai Kan tentunya itu Tidak akan terjadi kan Bisa juga itu bisa dikatakan If berpasangan dengan negatif Atau if bisa juga berpasangan dengan yang kalimat positif Oke Contohnya yang nomor 1 ini Apakah dia menyalahkan temannya? Itu pertanyaannya Ada yang bisa jawab enggak? Ini kalimat berandai-andai Kalau dia seperti ini Kalimatnya Apakah dia memang benar-benar menyalahkan temannya itu? Pertanyaan nomor 1 Ya Dia memang benar-benar menyalahkan temannya Jadi Kalau di dalam kalimat berandai-andai itu Kalau dia if ditambah not Kan kalau if ditambah not tadi dia itu Memang benar-benar Nyata dia Iya kan? Nyata atau Berandai-andai masih? Nyata Gini ya mbak Jadi Kalau kita memakai kata kalimat berandai-andai Ada di posisi di tak pakai not Jika aku kau Aku tidak akan memakan Itu Jika aku kau Aku tidak akan memakan itu Jadi If kondisionalnya itu Dia memakan Makanan itu atau tidak? Iya Tidak? Iya Temannya itu memakannya itu enggak? Ah Iya benar Tetapi kalau ini Jika aku Kamu Aku memakan makanan itu Iya Seperti itu mbak Itulah ciri-ciri Contoh not Dan tidak Negatif Dipasangkannya Atau if Dipasangkan dengan negatif Jadi seperti itulah dia Sudah paham? Atau gimana? Contoh sekali lagi Sekali lagi ya Jika aku kamu Aku tidak akan memakan makanan yang diberikan dia itu Aku tidak akan memakan makanan pemberian dia itu Nah bagaimana? Dia itu memang benar-benar memakan Makanan itu atau tidak? Memakan Ada yang lain? Makan Iya Dibilanginya itu sudah dimakan Makan Nah Jadi yang satu lagi Jika aku memakan Jika aku kamu Aku akan memakan makanan itu Iya Jadi dia berharap kan Berharap dia Masih berhayal gitu loh Tapi yang satu lagi gimana? Dia memberitahukan temannya agar dia Hmm Gimana? Tidak memakan Sudah paham? Hmm Gimana? Jika aku kamu Aku tidak akan memakan itu Jadi kan yang dibilangnya itu Gimana? Sudah memakan Makanan itu kan? Hmm Hmm If I were you I will eat the food Jika aku kamu Aku akan memakan Makanan itu Itulah berandai-andai Jika dipasangkan positif Hmm Sudah? Tapi itu tidak usah diambil stress Fokusnya Kita langsung Ke if-nya doang lah If seposi gitu Kalau ada if Yang kalimat ini Dia itu Sudah berandai-andai Atau kalimat pengandaian Karena Kalau kita pelajari Tentang typesnya itu 1, 2, 3 itu Itu akan dipelajari Di structure Oke Karena kita ini adalah Reading comprehension Dimana Pemahaman Kayak yang tadi Seperti ini Di contoh nomor 1 Bisa gak Memahami Di dalam Kalimat nomor 1 ini Apakah dia Menyalahkan temannya itu Jadi itulah Iya Jadi itulah Tugas kita di reading Iya Oke Gimana mbak Ada lagi Masih bingung Atau gimana Oke Gimana mbak Sudah beres Yang mana Yang lain Oh Buat yang contoh Satu-satu Siapa yang mau Buat contoh Satu-satu Gak ada yang mau Ya udah pake Bahasa Indonesia Nanti kita buat Pake bahasa Inggrisnya Aduh Satu-satu 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 Ngomong Saksimeng bisa dilihat Di nomor 5 Iya Iya Tapi kenyataannya Gimana Iya Belum kaya Gitu Belum kaya Gimana Sudah paham Sudah Yang lain Gimana Gimana It's okay It's okay ya Oke Sepertinya Sinyalnya mbak Napia Ini kurang bagus Ia Iya Iya Disini kurang Iya Kurang putus-putus Kurang tau lah mbak Oke lah Jadi gimana Sudah paham gak Assuming itu Udah kan Sudah kan Yang lainnya Gimana Ini tinggal ditambah-tambah aja Diambah Ditambah-tambah Asalkan Kecuali Jika tidak Gitu Oke Sudah ya Nah kita ke negatif 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 tadi Contohnya Tadi ada yang bilang Langsung ke no Nah ini adalah beberapa Atau dua contoh yang serkasih Hardly sama barely Apa pengertian barely Ya Ini untuk kalimat Atau kata negatif Yang bisa kita gunakan barely Apa itu barely Ada yang tau Jarang Selain jarang apa Sedikit Terus Jarang sedikit Itu sama juga barely Itu dengan seldom Oke Seldom Seldom Iya Hardly ever Hardly ever Hampir tidak pernah Iya Oke Mungkin Iya Buat yang ini mungkin Para mahasiswa sudah tau lah ya Negatif Karena Sering juga digunakan Buat contoh kalimat negatif Iya gak Iya con Hampir tidak pernah Oke Barely Kita bisa buat contoh Seperti ini Ada Yang bisa I am barely Come To I am barely Coming to the school Everyday Jarang atau sedikit Jarang aja Atau Gitu I am barely Coming Saya hampir Tidak pernah Atau Saya jarang Iya Setiap Iya Jarang Kalau often itu Sering Itu Oppositenya Itu Lawan katanya Mbak Oke Sudah Atau gimana Mbak Ha Hardly Hardly itu Hampir tidak pernah Kan itu sama juga Itu negatif kan Mbak Iya Sama itu Sama Samanya itu Semua penggatan Ini Semua Pemakaian ini Untuk Negatif Negatif Tau kan Negatif artinya Iya Bener Iya Bener Mbak Oke Bisa Alkohol Gitu Contohnya Oke Beres Clear Iya Sama-sama Dia memakai Negatifnya Itu Mbak Iya Ini Yang penting Mbak Ini dululah Bisa dikuasai Nanti kasih Seru makin banyak Tambah pusing Banyak lagi Yang komen Sama ser Gitu Gimana Sudah Beres Continue Oke Kita Contoh Sudah Lihat Tadi ya Di 6.2 Sekarang Kita Buat Kita Lihat deh Exercise 6.3 Kita Lihat 1 Aja Atau 5 1 Sampai 5 1 Sampai 5 Siapa yang bisa Jawab Nomor 1 Iya 6.3 Seru kasih nilai Nafia Nafia Nomor 1 Mbak Nafia Nomor 2 Nomor 3 Nomor 4 Nomor 5 Nomor 5 Hello Oke Mbak Nurjana Yuk Baca yuk Nomor 1 Yup Deter Expenditure Deter Oke So Who are they Iya Jadi siapa Siapa mereka itu Iya Benar Sekali Terus Apa Iya Benar Do they agree Apakah mereka setuju Belum terjawab Setuju gak mereka Setuju Ada yang bilang Setuju Yang lain Jawab Iya Mbak Nafia Jawabnya Belum tentu Iya Kalau ada Kalau ada Disini Tulis Weather Itu berarti 50-50 Apakah Iya Apakah Tidak Jadi Dia belum tentu Dia setuju Oke Mbak Oke Thank you Mbak Nafia Oke Next Nomor 2 Mbak Ayu No Karena Karena Apa Karena Iya Betul Sekali Wah Pintar-pintar Nih Mbaknya Terima kasih Mbak Yuk Nomor 3 Mbak Desti F4 Apakah Mereka Pergi kembali Kok Jawabannya F4 Oh Iya Suposinya Iya Gimana Mereka Jadi Tidak Kebali Tidak 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 Terima Kasih Mbak Thank you So much Oke Mbak Muntrik Number Four Istanbul 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 Not Istanbul Turkey Enggak Mbak Istanbul Ul Ain't Mhmm Mhmm Ada enggak contoh kata yang menendakan dia pergi ke kedua-duanya? Kata ya mbak kata Bukan kalimat Not only Terus Iya Jadi Ada dua kata dia menendakan dia akan pergi ke Sama ke Iya Giza Tidak hanya satu saja Oke mbak Thank you so much Oke number five Mbak Nurjana Mhmm Mhmm Yes atau no Yes atau no Pernah nelpon Iya Itulah perbedaannya Kalau tidak sama Harley Oke Kalau tidak memang sama sekali dia tidak Nelpon Tapi kalau Harley ada dia pernah nelpon Oke Oke Jadi sudah paham kan Jadi sudah paham kan So have you understand about this topic Oke sudah paham kan Contoh Oke sudah paham kan Kita langsung lanjut Kita langsung lanjut A little I hope you can know more Oke Not only little Oke we can Yeah we can go next Practice makes perfect Oke Latihan membuat Iya Oke kita lanjut ya Yuk Jadi inversion Inversion ini mbak Artinya sama juga Conditional Atau berandai-andai juga itu ya mbak Aduh itu siapa lagi ribut banget Oke mbak Jadi inversion ini sama itu kata si Murphy Conditional sentences if Berandai-andai juga Oke Dan inversion ini Biasanya itu diletakkan di dalam kata kerja sebelum kata subject Itu ciri-cirinya ya Biasanya dia Diletakkan kata kerjanya sebelum Kata subject Jadi kata kerjanya lah yang pertama Yang ketiga Ini artinya untuk menekankan Untuk menekankan artinya ya Menekankan Yang berikutnya Ini biasanya tidak seperti Kalimat yang pernah kita lihat It makes a sentence sound streaking or unusual Tidak biasanya It also sounds quiet for mouth Oke Yang berikutnya Sentences with inversion are less common in everyday English Inversion ini Selalu tidak pernah kita dengar di dalam percakapan bahasa Inggris sehari-hari Ya kan Dan mostly begin with where should have Jadi artinya ini Di sini If itu artinya ya Jangan bingung ya Kalau ada Where should have di dalam kata bahasa Inggris diletakkan di depan Contoh ya Kita ke contohnya I had known him Kan seperti biasa kita tahu ini Inilah kalimat yang seperti biasanya kita tahu kan Ada subject, predicate, dan object Nah Kalau artinya di sini Aku telah mengetahui Dia Tetapi kalau kita inversion kan dia Jadi seperti ini kalimatnya Had I known him Jadi arti had ini Mempunyai atau telah Atau jika Apa arti had di sini Mempunyai Telah atau jika Ingat ini mbak Ingat Inversion ini Artinya If da di sini Kalau ada word Should have Itu artinya if Jika Jadi arti Iya Jika saya Tahu dia Gitu Oke Iya Betul sekali Jangan diartikan secara langsung ya Dan ini menunjukkan unreal situation Situasi yang tidak Nyata Oke You got it You got it Oke Dan biasanya Marvy menambahkan Should Bukan arti sebenarnya Jadi arti should itu Nggak arti sebenarnya Akan Atau harus Tetapi artinya If Oke Dan Inversion juga Dimulai dengan Biasanya juga Dimulai dengan No sooner Hardly Scarcely And only Oke Kita bisa lihat Contoh di page 7 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 Juga Red Eh Sepertinya Ser salah ketik deh Iya bener Ser salah ketik Nggak 7.7 Ser kayaknya Iya 6.7 Bener Bener Maaf Ser salah ketik Bisa dilihat disini Contohnya 6.7 Sudah Contohnya disini Ada yang bisa baca Tolong dibacakan Ya Ya Where Ya Suze 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 I will have Re-read 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 Jadi Disini Disini Kita bisa lihat Arti word ini Bukanlah adalah Oke Bukan adalah artinya word disini Tetapi dia menekankan Bahwa itu tidak nyata Jika aku Dia Gitu loh Jika aku dia gitu Oke Jika aku dia Sudah Dan contoh berikutnya Bisa kalian Bisa para mahasiswa Lihat Di poin nomor 3 Had I known earlier Siapa yang bisa baca Ayo mbak Yaudah Yaudah Gak apa-apa Yaudah Gak apa-apa Yaudah Gak apa-apa Kita nanti Iya Iya Sudah Jadi disini artinya Bukan head Mempunyai Tetapi Arti head disini Dia menekankan Bahwa itu tidak nyata Oke You got it Bukan I got it I got it Kalau I am itu Beda lagi Oke Jangan I am ya Oke Ada pertanyaannya Buat yang lain Mbak Ayu Mbak Desti Mbak Muntri Mbak Napia Mbak Nurjana Mbak Tuti Mbak Yayu Mbak Yeni No So far so good Oke kita lanjut ya Go ahead Kita lihat exercise page 6.8 6.8 Sudah Yuk siapa yang Iya Exercise Alaman 6.8 Siapa yang bisa jawab 1 sampai 5 deh Yang belum jawab dulu Selain dari Mbak Napia Ayo Siapa nomor 1 Nomor 1 dulu Come on Nomor 1 Halo Mbak Tuti Mbak Tuti Bentar bentar Nomor 1 tadi siapa Iya Nomor 2 Oke Nomor 3 Nomor 4 Nomor 4 Mbak Yayu Disitu Mbak Yayu Ayo bisa nomor 4 Nomor 5 Nomor 5 Nomor 5 Thank you so much Alright Nomor 1 Come on Go ahead For Tuti Come on Tuti Nomor 1 4 titiknya kemana ya yaudah deh kita ganti dulu lah ayo nomor 2 jadi disini kita berandai-andai jadi gimana nih mbak Desti terus i should oke thank you oke oke mbak thank you mbak Desti oke mbak Nurjana fail wait 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 eit oke jadi jawabannya mbak kalau dia berandai-andai bahasa inggris dong fails wait oke iya thank you so much mbak Nurjana nomor 4 yuk mbak Yayuk mbak Yayuk are you there oke oke case case recognize oke jadi jawabannya kalau negatif masih tetap gak gak beres kenapa gak beres iya 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 jadi jawabannya apa should should recognize sekali lagi diulangi mbak should recognize nice 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 oke oke jadi jadi jawabannya apa mbak halo jadi katanya mbak should itu harus dihapus jadi jawabannya him bukan him 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 oke jadi kalimatnya seperti ini he did not dare to leave the house in case someone recognize him jadi shouldnya gak ada lagi kan oke oke nomor 5 terima kasih mbak Yayuk mbak Muntri ayo perbaiki obvious iya terus kalau sudah ada obvious apakah ini harus ada lagi kalimat yang lainnya karena ada disini dua kalimat yang menekankan dia satu yang mana dihapus shouldnya iya jadi jawabannya iya oke terima kasih mbak jadi sudah paham buat yang topik ini hello lumayan do you have any question sepertinya pada lelah semua suaranya lumayan sir dimananya yang sulit ayo dimananya yang sulit kenapa mbak Muntri iya 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 benar jadi kita disini jangan langsung terpatok sama kata yang sebenarnya contoh kan kita kalau kita mengetahui word atau is biasanya kan kita tahu itu adalah adalah artinya kan adalah tetapi di dalam disini jika ada jika jika artinya jika jika kalimat word itu dibuat di depan kalimat kalimat iya gimana mbak sudah paham oke got it oke thank you so much iya oke 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 lah yuk kita ke double structure apa pendapat para mahasiswa jika melihat double structure sudah pernah belajar ini double structure iya contohnya mbak ini halaman 6.12 6.12 he is so nice but everybody jadi di dalam double structure ini dia adalah membentuk kalimat majemuk dimana dia membentuk kalimat majemuk terdapat so bla 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 that regard bla 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 as the more bla 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 the more both bla 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 and jadi di double structure ini ini harus so berpasangan dengan that regard berpasangan dengan as the more harus berpasangan dengan the more juga both harus berpasangan dengan and oke kita kita bisa lihat langsung contohnya ini ini double structure ini untuk menggabungkan dua menggabungkan dua pokok pikiran yang ada di dalam pikiran kita dia menggabungkan dua tadi dua oke menggabungkan dua contohnya kita lihat di nomor satu he is so nice that everybody likes him jadi berapa dia kalimatnya ini kalau kita pisah-pisah di dalam satu kalimat ini ada berapa dua sama iya jadi ada dua yang terjadi ada dua pikiran dua pokok pikiran he is so nice sama everybody likes him jadi ada dua dia selain dia manis dan setiap orang juga menyukai iya jadi harus so dan that itu dipasangkan secara bersama-sama jangan dipisah jangan dibuat so dengan both so dengan the more so dengan regard oke sudah paham oke contoh lagi tentang yang mana satu lagi kita pilih regard nomor dua people regard him as one of the most wanted bachelor in the world jadi regard ini dipasangkan dengan apa hmm eh sebagai ha gak kedengeran suaranya regard itu artinya menganggap jadi artinya orang menganggap dia sebagai orang the most wanted iya salah yang sangat diingini di dunia di dunia oke jadi dia disini ada dua kan selain dari orang menganggap dia salah satunya juga dia adalah orang yang diingini jadi ada dua satu orang menganggapnya dia satu lagi dia diinginkan di dunia oke mbak ada yang gak mengerti di dalam double structure ini dimana oh agak susahnya ya buat kalimatnya oke lah kita langsung ke exercise saja lah langsung ya exercise yuk yuk exercise 6.12 yuk 6.12 siapa yang mau disini ada kita 8 orang partisipan jadi ada 8 orang yang akan kebagian ayo nomor 1 siapa nomor 2 nomor 2 iya jadi disini tugasnya exercise ini mbaknya mengisi titik-titik itu sesuai dengan pasangannya tadi demor itu harus pasangan dengan demor demor itu gak bisa dipasangkan dengan bot tetapi mbaknya sesuka hati mengisi titik-titik sesuai dengan keinginannya mbak oke sudah oke nomor 2 siapa oke mbak napia nomor 3 nomor 2 iya lebih nomor 2 siapa nomor 4 mbak durjana nomor 2 hello nomor 2 eh gak usah dipikirin panjangnya mbak disini kan kita mengisi titik-titik sesuai dengan sesuka hati kita oke nomor 5 siapa jadi siapa yang belum dapat nomor 2 nanti saya akan pilih ya nomor 5 siapa siapa nomor 5 siapa itu itu mbak yen mbak yen ini nomor 6 oke nomor 5 iya nomor 5 siapa siapa nomor 5 montrik nomor 6 aduh nanti dulu mbak sernya juga seperti itu nomor 7 siapa mbak yayu mbak yayu mbak yayu nomor 7 ya belum ada oke nomor 7 siapa ayo mbak tuti mbak tuti wah mbak tuti sudah kemana ya mungkin sudah tidur iya ayo yaudah tinggal berarti kita jawab 1 sampai 7 iya nomor 7 tadi siapa yang terakhir yang belum disebutin namanya siapa itu yaudah oke mbak yen ini nomor 6 oh cocok banget nih sama mbak ya nih pas lagi masak the more i eat oke boleh boleh semakin banyak saya makan semakin banyak saya semakin saya gemuk oke terima kasih mbak cocok banget tapi diet ya mbak yuk lanjut nomor 7 yuk nomor 7 tadi siapa yang belum halo mbak Ratna mbak Ratna mbak Ratna mungkin mbak Ratna ini sudah tidur juga yaudah berarti 1 sampai 6 deh yuk kita mulai nomor 1 mbak Ayy gak ada mbak Ratna soalnya tadi soalnya tadi dia dia hadir loh soalnya dia tadi hadir loh ayo yuk coba siapa siapa yang hadir dulu yuk mbak Desti hadirkan mbak Muntrik mbak Napia mbak Nujana mbak Ratna mbak Triayu oke oke terus mbak Tuti mbak Umi ijin mbak Yayu oke mbak Dian itu kemana ya mbak Dian absen yaudah berarti kita jawab 1 sampai nomor 6 deh oke nomor 1 wow wow cool sama siapa tuh ngomongnya sama Seria gak sama Seria oke thank you mbak that's right the more I the more I like him itu kan mbak tadi oke iya sabar mbak nanti nanti Seria selalu buat kejutan kok sabar ya sabar ya oke nomor 2 mbak Yayu ayo government oh jadi semakin banyak pemerintah Indonesia menekan warganya atau masyarakatnya semakin bagus semakin bagus ya mbak the more better oke terima kasih mbak itu semoga semoga mbak Yayu bukan presiden kita terima kasih mbak Yayu yuk yuk nomor 3 nomor 3 mbak Napia oh that's good thank you oke nomor 4 oke terima kasih nomor 5 mbak Muntrik oh that's good oh that's good oh that's good oh that's good nah sudah paham kan tentang topik modul 6 ini sudah kalau ada yang belum paham tolong ya chat pribadi sama ser nantinya atau chat di facebook biar semua semuanya nanti bisa lihat apa pertanyaannya oke 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 jadi di ujung acara kita ini wah di pengujung waktu ini masih disini semua saya mau kasih kejutan dulu disini disini semua enggak ser miss miss lagi aduh gimana sih para mahasiswa halo semuanya sudah pada disini semua berser kasih kejutan sudah kan sudah kan nah ser yang pertama kasih kejutannya buat minggu depan tidak ada lagi reflection journal oke untuk minggu itu saja minggu itu saja bukan seterusnya ya bukan minggu seterusnya oke jadi ser sekarang mau kasih kuis kalau ser kasih kuis sekarang itu tandanya minggu depannya tidak akan ada lagi reflection journal oke sudah siap untuk kejutan yang kedua oke jadi itu ya tadi ya buat minggu depan tidak ada reflection journal kalau ser buat kuis di ujung pengacara kita acara kita tidak ada reflection journal tapi kalau tidak ada kuis di penghujung kelas kita ser akan buat reflection journal oke udah paham oke oke jadi kejutan yang kedua itu sekarang kita kecil kecilan buat kuis oke pertanyaan nomor satu bisa disiapkan pulpennya bisa ulang ulangi lagi nanti sudah pertanyaan nomor satu please make the example of the conditional sentence oke ya yang kedua please make the example of negative sentence with hardly jadi buat contoh hardly oke yang ketiga sudah yang ketiga buat contoh inversion menggunakan shoot eh belum dimulai ya belum dimulai ya udah ada menjawab belum dimulai belum dimulai iya belum dimulai ini masih pertanyaan oke oke nomor yang pertama itu conditional sentence yang pakai if assuming gitu loh oke oke pertanyaan nomor empat halo pertanyaan buatlah dua contoh kalimat yang memakai so that dan both and so that dan both then oke both and oke pertama saya ulangi saya ulangi pertama buat satu contoh conditional sentence yang kedua buat contoh kalimat negatif yang hardly yang ketiga buat contoh inversion inversion yang apa tadi should yang keempat buat contoh so that dan yang kedua buat contoh both and oke serhitung satu sampai tiga jadi lima top atas akan serkasih nilai lima top atas ya dan waktunya kita akan tutup jam dua belas tepat jika sudah dapat jika sudah dapat lima besar ser akan tutup oke ready are you ready are you ready okay one two three go so selamat menikmati 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 tinggal selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati yang sudah if selamat menikmati selamat menikmati pakai pakai selamat menikmati satu orang teramat menikmati selamat 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 menikmati